Halo teman-teman, jadi hari ini saya ingin membicarakan bagaimana mengembangkan kapal yang tidak bisa menjadi satu-sat dan jawabannya adalah modularitas tentu saja Anda hanya bisa membuat kapal dengan laporan berat tetapi itu mungkin tidak praktis, visis, atau ekonomi di survival jadi, ada dua level modularitas yang pertama adalah modularitas basic seperti yang saya ada di kapal saya di sini seperti semuanya dari truss dan semua fungsi kapal yang kritik seperti jump drive dan produksi mereka semua dipasang di kompartemen yang berbeda maksud saya, mereka masih berhubungan tetapi mereka dipasang di kompartemen yang berbeda jadi, contohnya, jika bagian belakang kapal saya diserahkan oleh sebuah kapal atau sesuatu saya masih mempunyai pilih pilih jika saya pilih pilih dan ini bagus untuk kebanyakan situasi seperti, modularitas basic seperti ini biasanya cukup untuk memastikan bahwa kapal Anda tidak mendapatkan satu-sat oleh musuh saya akan menurutkan mungkin 99% dalam survival ini cukup tapi sekarang, mari kita berbicara tentang modularitas advanced jadi, apa yang saya maksudkan dengan kapal dengan modularitas adalah kapal yang tidak hanya mempunyai komponen kritik terseparat tetapi juga mempunyai jauh cukup di atas yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak bisa menjadi satu-sat jadi, contohnya, seperti yang saya katakan bahwa level modularitas ini cukup bagus untuk kebanyakan tapi, jika Anda mempunyai sesuatu seperti ini seperti punggung-punggung, contohnya dan tentu saja, ini adalah escenari ekstrem itu tidak cukup bagus baik, tentu saja ini hanya contoh tapi, ini adalah yang saya katakan jadi, tidak hanya Anda mempunyai komponen kritik terseparat di kapal tetapi, mereka juga mempunyai ke atas yang berbicara jadi, bayangkan semua peti warna ini di sini adalah di mana komponen kritik terseparat di kapal Anda jadi, sesuatu seperti ini akan benar-benar mempunyai menjadi satu-sat karena, ingatkan tidak penting berapa banyak peti warna atau warna yang berbicara atau kapal Anda itu hanya bisa datang dari satu arah jadi, contohnya let's say, Anda terlihat oleh punggung peti warna dari arah ini maka mungkin ini ini akan ditembunyai dan ini mungkin akan ditembunyai sama seperti ini tetapi, Anda masih mempunyai sekitar satu komponen kritik yang bertahan di atas jadi, itu yang saya maksudkan dengan modulasi terseparat itu bukan hanya bahwa komponen Anda ditemukan di komponen yang berbeda tetapi, mereka mengembangkan ke akses yang berbicara untuk memastikan bahwa tidak apapun apapun Anda melalui, itu benar-benar imun kepada satu peti warna jadi, itu adalah cara Anda bisa membuat kapal Anda lebih imun kepada menjadi satu peti dengan modulasi dan modulasi dan modulasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih